hai 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 guys kali ini saya akan memberikan racun lagi soal custom room dan custom room ini untuk Redmi Note 7 bagi kalian yang beda tipe HP bisa cek di deskripsi siapa tahu udah tersedia karena room satu ini adalah room ofisial yang artinya ada banyak tipe HP yang sudah tersedia sebelum kita bahas room ini alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan mengenai update-update yang menarik lainnya tanpa basa-basi lagi kita masuk ke intronya dulu the more I swim no more I'm singing take me to a world of silver no more heartbreak is brain killer take me somewhere unfamiliar bring me back to where we started room yang saya review kali ini adalah isip Android Ice Cold Project room yang banyak fiturnya bagi kalian yang belum tahu cara installnya sama seperti di room lainnya yang pertama kalian wipe dalvik kaca sistem vendor data kemudian jika room awal kalian dari MIUI atau file base nya dari FBA harus terus format data terlebih dahulu jika sudah tinggal install FW lavender FW lavender ini biar waktu install room tidak terjadi error 7 atau paling parahnya nul ime hai 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 terus install room dan karena room ini belum include kieps jadi install aja kieps nya yang saya rekomendasikan pakai bit kieps dan dilanjut untuk install magis inilah penampilan dari boot animasi isip animasi ini cukup keren banget dibandingkan dengan room lainnya dan room ini sudah bisa untuk offline charger dia offline chargernya pakai logo isip itu sendiri mantul guys ini tampilan awal dari isip sebelum install aplikasi tambahan dan ini tampilan setelah saya setting di room isip kali ini Hai menurut kesan pertama saya room ini sangat ringan banget untuk multitasking nya lancar habis dan untuk bagian status bar nya seperti ini kita langsung fokus ke screen record nya screen record bawaan room ini kalau yang suka game pasti bilang biasa aja karena fitur di screen record ini nggak ada atur resolusi fps bitrate dan lain-lain ya cuma ini doang sih dan akhirnya saya install aplikasi screen record dari Oxygen OS ini aplikasi portingan pasti kalian udah tahu aplikasi ini ya ini fiturnya lengkap banget oh ya untuk info CPU ini apakah berfungsi hmm ternyata berfungsi dengan baik aku mau nunjukin ada fitur keren namanya on the go fitur ini bisa aktifkan kamera di homescreen jadi terlihat tembus pandang gitu loh ya walaupun nggak berguna banget sih tapi unik kan oh ya room isip ini terkenal dengan ceng lok yang panjang banget paling panjang dibandingkan yang bandingkan dengan room ausp lainnya ya entah yang diubah itu apa aja sih kok tiap update selalu panjang banget kita beralih lagi ke tentang room ini seperti ini room isip ya dengan menggunakan versi Android 10 dan saya telah coba untuk mengganti kernelnya kernel pertama itu saya saya coba di Predator kernel Predator ini katanya direkomendasikan banget untuk room ini tapi ya terlalu mainstream saya coba ke Agni kernel versi S table ini ya biar makin irit baterai gitu loh room isip ini menurut surveinya room ini irit di baterai mantap di performa dan ada kustomisasi nya ya seperti di bootleg ataupun evoke ataupun blisterum ya ini mantep banget kita coba di fitur kustomisasi nya untuk kustomisasi ini sepertinya diwajibkan untuk root terlebih dahulu agar fitur ini bisa berfungsi dengan maksimal ya seperti inilah fitur dari isip ini kerennya lagi ada fitur untuk mengganti di recent apps nya ya menjadi seperti ini namanya menjadi slim recent room ini sudah tersedia custom header image jadi cocok banget untuk pasang substratum di room ini ya tapi untuk masalah tema ada beberapa yang belum support nanti kalau kalian install substratum atau coba overlay nya pasti terjadi black screen ya saya udah coba susah untuk masalah bug yang saya temui ini ternyata bisa di swipe to screenshot jika kalian aktifkan fitur ini maka yang terjadi multi-touch akan error dan cuma bisa di dua sentuhan layar saja nggak enak banget kalau kalian aktifkan ini lalu bermain game ya pasti auto-loss apalagi pubg yang membutuhkan multi-touch lebih dari empat atau empat jari kekurangan di room ini masih belum ada face unlock nya guys ya itu aja sih untuk kekurangan dan di room ini ada fitur Xiaomi part yang dimana fitur ini untuk mengatur layar ya biar tidak terjadi bone-in gitulah dan ada settingan untuk thermal ya dan ada juga mison untuk handset untuk headset kita lanjut di bagian kamera untuk kamera ini ada dua yang pertama port kamera MIUI dan kamera Snapdragon 660 nah disini uniknya lagi untuk port kamera MIUI ini ada yang tidak support di kernel tertentu misalnya saya udah coba di kernel menghti dan paper moon dan ini support di kernel predator dan Agni kernel kalau kalian install yang menghti atau paper moon tuh kameranya bisa for close atau tidak terhubung Oh ya untuk kernel pakai versi yang oldcam ya karena ini file base nya ada AUSP dan ada aplikasi keren lagi audio mode dia pakai James DSP untuk masalah performa di room ini saya tes di Antutu benchmark di room ini mendapatkan skor yang hampir tinggi 177.000 skor yang standar banget untuk room AUSP untuk modul ini saya tidak pakai modul apapun ya cuma pakai kernel Agni biar support kernel EAS kalau untuk tes game saya tes di pubg dengan memberikan fitur di grafik menjadi smooth extreme 60fps bagi kalian yang ingin menggunakan tutorial unlock graphic pubg bisa cek di video sebelumnya seperti inilah gameplay dari saya agak cupu banget ya untuk warna disini saya pakai yang klasik bukan pakai yang soft oke mantap untuk settingan disini kenapa saya pakai yang ini ya Nah saya pakai yang ini aja biar lebih enak oke kembali ikuti aja orang-orang ini ya kita main barbar semoga aja barbar kita turun dimana ya dia turun sendiri kiri kopi Hai nggak boleh ngomong kasar nggak boleh Hai nanti dollar kuning Hai di video sebelumnya Aduh kena dollar kuning gua cuy sumpah itu kenapa banget itu Hai ini lo maunya kemana Hai emang ya kalau sama orang-orang ini wah yang bukan Indo itu mainnya main safety terus Hai ha Hai untuk fpsnya mantap 58 59 42 54 oke mantap ya oke kita langsung cari aja Hai cari senjata dulu hai oke Hai senjata disini pasti rebutan ya oke oke posisi saya posisi saya ini kurang enak banget kaleng sama kamera Oke ya gitulah oke oke enggak dapat senjata cuma dapat shotgun ini apa-apaan ini dikasih tempat kayak gini Oke geng geng Tuh kenapa dia itu tuh ada SLR nggak diambilkan kita lari ke sini dulu dan inilah Oke mantap masih lancar ya fpsnya 60 ya ya kita nggak barbar gimana mau cari nge-lagnya enggaknya dan kesimpulan di room ini mantap abis gitu aja sih enggak ada kata-kata lainnya mantap abis mantul banget tul tul sekian dari video review kali ini apabila kalian suka dengan review ini bisa di like dan share juga ke sosial media lainnya dan jangan lupa untuk subscribe Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan mengenai video terbaru lainnya saya Joko Cahyono sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati